Intro Hadapi kehidupan baru pasca pandemi Corona atau New Normal, Bupati Ternggalek himbau warga agar mulai belajar dari sekarang. Khususnya bagi mereka yang ada di kawasan wisata. Pasalnya, kawasan wisata juga harus mampu menyesuaikan dengan kondisi baru akibat pandemi Corona ini. Siapkan strategi pasca pandemi Corona, pemerintah kawasan Tenggalek akan menyiapkan sejumlah langkah-langkah strategis sebagai upaya pemulihan sektor-sektor yang pernah terdampak wabah COVID-19. Seperti halnya sektor pariwisata dan UMKM. Pasca pandemi Corona usai, pengunjung wisata tentunya tidak lagi sama. Mereka akan lebih memilih wisata yang lebih bersih dan higienis. Karena selama pandemi Corona, mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang lebih bersih dan sehat. Sehingga pengelola wisata harus siap dengan perubahan ini. Intro Bupati Tenggalek, Muhammad Nur Arvin menyampaikan pada kehidupan New Formal nanti, jika vaksin virus Corona belum ditemukan, tidak menutup kemungkinan jumlah pengunjung kawasan wisata juga harus dilakukan pembatasan. Sehingga di lokasi wisata itu bisa diterapkan physical distancing. Karena pada New Normal, kita juga harus bisa bersahabat dengan kondisi yang baru, yaitu dengan virus Corona. Pertama kita bagaimana UKM-UKM ini harus bisa hidup. Kemudian selama masa pandemi COVID-19 ini, mereka harus belajar bagaimana ini normal, khususnya di kawasan pariwisata. Karena besok pengunjung wisata itu tidak lagi sama. Mereka ingin wisata yang bersih, tempat makannya dan sebagainya, karena sudah terbiasa selama COVID-19 ini menjaga higienitas. Nah, jadi di tempat-tempat wisata akan kita terapkan seperti itu, termasuk mungkin untuk beberapa bulan atau beberapa, mungkin sampai tahun 2021 sampai sebelum diketemukannya vaksin, dan kemungkinan ya kita harus di tempat-tempat wisata harus kita batasi jumlah pengunjung, sehingga physical distancing bisa terjadi. Nah, ini salah-salah satu bentuk bagaimana kita harus mengantisipasi keadaan yang namanya New Normal. Kita harus bersahabat dengan kondisi baru, yaitu dengan COVID ini. Terus kemudian di sisi penganggaran, kita ada alokasi untuk pemulihan, dan nanti kita akan desain beberapa kegiatannya. Salah satunya ya langsung menyasar ke UMKM, perempuan, dan lain sebagainya. Ini dalam bentuk pelatihan keahlian baru, terus kemudian pemulihan-pemulihan YKM mereka, termasuk dukungan sarana-prasarana. Muhammad Durarifin juga menambahkan di sisi anggaran bahwa Pemkap Terenggalek memiliki alokasi untuk pemulihan, diantaranya akan menyasar kepada UMKM maupun kelompok perempuan. Rencananya akan dialokasikan dalam bentuk pelatihan keahlian baru, termasuk dukungan sarana dan prasarana. Sementara itu, terkait pembukaan kawasan wisata, Pemkap Terenggalek akan menunggu keputusan dari pemerintah pusat.